Intro Momen ketika pembalap MotoGP beli kartu perdana di konter HP pinggir jalan di Lombok Bensin eceran dan emak-emak bonceng tiga bikin pembalap MotoGP terkesima di Mandalika Jelak tes MotoGP Mandalika Alex Espargaro menikmati gearifan lokal khas Indonesia dengan bersepeda Ada dua fenomena di jalanan yang mencuri perhatian rider Aprilia ini Usai menjalani karantina di Lombok, Alex Espargaro langsung memacu sepedanya Dalam akun Instagram pribadinya at Alex Espargaro, rider Aprilia ini membagikan keunikan yang ia temukan di jalan Pertama, rider 32 tahun ini memfoto fenomena yang biasa dijumpai pada kota Indonesia lainnya Yakni bensin eceran Espargaro bahkan memberikan keterangan wool dalam botol beling dan fruit yang bersebelahan dengan penjajah kelapa muda Potret yang lain rekan setim dari Maverick Finalis ini juga membagikan foto anak sekolah dasar Berseraga merah putih tengah pulang sekolah, back from school Begitu keterangan dari Espargaro Menariknya, emak-emak membonceng tiga anak sekolah juga masuk dalam foto yang diambil Alex Espargaro Dalam potret tersebut terlihat satu orang anak berada di area deks gotik Yamaha Vino Sementara dua yang lain duduk di baris belakang Paul Espargaro juga memuji keindahan alam yang baru dipijaknya Juara MotoGP Inggris 2021 ini bahkan coba mengakrabkan diri dengan Pertamina Sirkuit Mandalika dengan bersepeda Dan tentunya, lab pertama dari sirkuit indah ini Tulis Espargaro Ketika datang ke negara lain, tentunya nomor telepon harus menyesuaikan sesuai negara yang didatangi Agar bisa mendapatkan akses telepon terutama internet Nah, uniknya, para pembalap MotoGP bahkan sekelas kuartararo tidak malu Untuk membeli kartu perdana di konter pinggir jalan Para pembalap terlihat sudah mulai berdatangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat Terpantau beberapa pembalap seperti Fabio Huartararo, Mark Marquez, Jorge Martin, hingga Alex Espargaro sudah masuk ke Indonesia Mark Marquez bahkan membagikan foto bahagianya ketika tiba di Lombok Sampai di Lombok, mereka tentunya harus membeli kartu perdana agar bisa mendapatkan akses komunikasi yang lancar Menariknya, para pembalap MotoGP yang penuh dengan hingar-bingar tak lepas dari kemewahan Justru tidak canggung untuk membeli sendiri kartu perdana di konter HP pinggir jalan, bukan di mall Momen ini disyar oleh pemilik konter HP bernama Purnaman Sungguh beruntung karena toko miliknya didatangi oleh Alex Espargaro yang membeli kartu perdana Bahkan, juara dunia MotoGP 2021 yaitu Huartararo juga membeli kartu perdana di tempat dia Terima kasih telah menonton!